Sepasang cermin naga jilid sebelas. Ah, hek eng tai hiap girang, tiba-tiba mengangguk. Kalau sahabatmu mau tentu saja aku setuju, moi-moi. Benar sekali gagasanmu ini. Cobalah. Namun, ketika wanhoa kembali ternyata wanita itu terisak, bahkan menubruk dan menangis di dada pendekar ini. Gagal, katanya. Kao Chun tak mau. Bengko. Aku lupa bahwa dia di sini karena mengemban tugas negara. Hek eng tai hiap tertegun. Memang dia tak tahu misi yang dijalankan istana. Bahwa Chao Chun dipasang untuk mengawasi sekaligus mengendalikan bangsa liar itu, sejak Rajahu masih hidup dan hek eng tai hiap yang bengong melihat cinta kenegaraan yang besar dari Chao Chun tiba-tiba mendecah dan kagum. Dia tak mau, bahkan marah-marah. Bukankah dia di situ untuk menjaga dan mengawasi bangsa liar ini? Aku lupa, Bengko. Aku lupa bahwa Chao Chun sedang mengenban tugas negara. Wanhoa segera menceritakan perihal itu, bahwa Chao Chun telah berjanji kepada mendiang kaisar lama untuk mengawasi dan mengendalikan bangsa liar. Ini, agar mereka tidak berontak dan melawan istana. Chao Chun adalah serikan di bangsa Han yang sedang bertugas, siap mengorbankan segala galanya demi negara. Dan ketika Wanhoa selesai dan hek eng tai hiap tertegun maka pendekar ini mendusin dan terkejut serta kagum. Ah, aku tak tahu, Wanhoa. Dan puteranya telah menjadi muridku. Aduh, keturunan wanita patriot begini apakah pantasku didik? Wanhoa, aku merasa kecil berhadapan dengan sahabatmu itu. Itu cik rasanya terlalu tinggi menjadi muridku. Biarlah di aku jaga dan kulindungi dengan seluruh jiwa ragaku pendekar ini menggigil, memang tidak semua orang tahu akan tugas yang diimbang Chao Chun. Wanita itu telah berjasa besar mengendalikan bangsa liar ini, menundukkan rajanya tapi sayang pihak istana justru tak memberi timbal balik yang sepadan. Chao Chun memang bernasib malang, meskipun sejarah telah mencatat namanya dengan tinta emas, batu ironi yang mengenaskan. Dan ketika pendekar itu terbelalak dan kagum terhadap Chao Chun maka Wanhoa menghapus air matanya melepaskan diri. Nah, semuanya sudah ku ceritakan, Koko. Dan kau tentu maklum akan perasaanku kepada Chao Chun. Dia wanita mulia yang besar jasanya terhadap negara, aku bukan apa-apa. Ah, tidak, Hek Eng Tai Hiap terharu. Kau juga mulia dan agung. Hoa Moi, cintamu terhadap Chao Chun. Tak kalah besar dengan cinta wanita itu terhadap negara. Hek Tometer, sudahlah. Sekarang kau kembali, Koko. Kita, kita harus berpisah. Hek Eng Tai Hiap tertegun. Tiba-tiba dia memeluk dan mendekap kekasihnya kembali, bisikan dan kata-kata mesra berluncuran dari mulut pendekar ini. Dan ketika pendekar itu menggigil dan Wanhoa juga mengeluh maka pendekar itu bertanya, serak dan penuh iba. Hoa Moi, tak adakah kenang-kenangan di antara kita? Haruskah kita berpisah begini-begini saja? Maksudmu, Seng pendekar merah mukanya. Aku, aku. Hek Tometer, Wanhoa dapat menebak. Kau-kau, mau minta yang itu, Koko? Kau menghendakinya sekarang? Hek Eng Tai Hiap terkejut. Aku ah, maaf. Aku, takut kita tak jumpa lagi, Wanhoa. Entah kenapa perasaanku berdebar tak enak. Wanhoa tertegun. Hoa Moi, pendekar ini sekarang menggigil. Sebagai laki-laki yang mencinta dirimu alangkah inginnya aku agar secepat mungkin kita menjadi suami istri. Aku takut, aku khawatir kalau kau jauh dariku. Bagaimana dirimu nanti di tempat itu? Aku bingung, Moi-Moi. Aku gelisah. Wanhoa menangis. Sebagai wanita yang baru pertama ini jatuh cinta tentu saja berat baginya harus berpisah. Hek Eng Tai Hiap ini adalah kekasih yang dapat dipercaya. Selama perjalanan tak pernah pendekar itu mengganggunya. Hek Eng Tai Hiap adalah laki-laki yang dapat menjaga diri dan kesuciannya. Tapi mendengar dan melihat sikap pendekar itu tiba-tiba Wanhoa mengeluh dan berdebar, entah kenapa mendadak dia merasakan firasat yang sama. Agaknya, setelah ini mereka sulit berjumpa lagi. Kebimbangan besar tiba-tiba melanda wanita itu. Ada takut dan harap, ada cemas dan tegang. Dan ketika keduanya kembali berpelukan dan Hek Eng Tai Hiap menggigil dengan air matu basah tiba-tiba Wanhoa mengguguk. Koko, lakukanlah. Aku pun juga ingin menyerahkan itu padamu. Hek Eng Tai Hiap tersentak. Sebagai laki-laki normal sebenarnya sebulan ini dia panas dingin bersama Wanhoa. Bukan tidak diketahuinya kalau Seng Kekasih juga menahan-nahan keinginan, Wanhoa berkali-kali memeluknya dan mendesah. Mereka berdua sebenarnya diamupula keinginan yang satu itu namun tetap bertahan, keduanya saling menjaga dan ingin melindungi yang lain. Tapi ketika perasaan tak enak itu mengganggu mereka dan Wanhoa menangis serta maklum apa yang diingini kekasihnya tiba-tiba wanita ini menganggug dan siap menyerahkan itu, maklum. Mereka sudah lebih dari dewasa dan Wanhoa juga terhitung perawan tua. Kebutuhan biologi itu cukup mendesaknya dan betapa inginnya wanita ini membangun rumah tangga segera dengan pendekar itu. Pria yang dipercaya dan amat dicintanya. Dan ketika Hekeng Tai Hiap tertegun dan tersentak oleh pernyataan ini tiba-tiba pendekar itu meramkan matu dan gemetar. Ho Amoy, kau benar-benar mengerti firasatku? Ya, aku tahu, Bengko. Dan aku juga tak enak dan kau mau menyerahkan itu kepada Wanhoa terseduh-seduh. Bengko. Bagaimanakah maumu? Hektometer, pendekar ini mendadak mencengkram pundak kekasihnya, mengejutkan Wanhoa. Kau tahu ada kuil di sini? Wanhoa tertegun, terbelalak. Aku menginginkan itu tapi secara baik-baik, moi-moi. Aku ingin menghargai dan menghormatimu sebagai kekasih yang agung. Aku ingin menikah, sekarang juga. Meresmikan hubungan kita dan biar kita buat semacam upacara sederhana di kuil. Kau tahu ada kuil di dekat-dekat ini? Ada Wanhoa pucat dan merah berganti. Ganti. Tapi kuil kosong, kau, tak ada pendeta. Tak apa. Kita nyalakan lilin, Ho Amoy. Kita adakan upacara darurat dan kita menikah. Aku ingin meninggalkan dirimu sebagai istri Hekeng Tai Hiap, mengikat resmi hubungan kita. Di mana kuil itu? Di sana. Dan begitu Hekeng Tai Hiap menyambar dan membawa terbang kekasihnya segerawan Hoa dibawa ke tempat itu, mendapatkan sebuah kuil kosong dan di situ dua orang ini berlutut di depan altar. Mereka menyalakan lilin dan sembah yang, bersumpah dan berjanji bahwa sejak itu mereka resmi menjadi suami istri. Keadaanlah yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas, tak mungkin ramai-ramai atau membuat acara di tengah-tengah suku bangsa liar itu. Bisa berbahaya. Keadaanlah ini juga seorang diri di dunia dan tak memiliki sanak atau kadang maka keduanya menikah dengan kera begitu sederhana. Situasi dan kondisi tak memungkinkan mereka banyak adat, bahkan ramai-ramai atau melangsungkan pernikahan di tengah suku bangsa liar itu bisa membahayakan keduanya, Terutama Wan Hoa maka begitu keduanya resmi mengikat diri dan Wan Hoa telah selesai menjalankan kewajibannya maka Hek Eng Tai Hiap meluka ibu jari menggoreskan darah di kening istrinya. Kini kau istriku, moi-moi. Segala apa yang terjadi kini kita pikul berdua. Wan Boa terisak. Dan kau berhati-hatilah Bengko jaga dan lindungi baik-baik itu ci. Tentu, dan aku juga akan menjagamu, moi-moi. Kalau ada apa-apa beritahu padaku dan setiap bulan aku akan menengok. Keduanya berpisah. Wan Hoa telah mendapat tanda dari suaminya, kembali dan menemani Chao Chun tapi ketika Hek Eng Tai Hiap kembali dan hendak menemui i tuci ternyata anak laki-laki itu menghilang. Tuci. Tuci Hek Eng Tai Hiap memanggil. Manggil. Di mana kau? Kemana kau? Tak ada jawaban. Hek Eng Tai Hiap gelisah dan tiba-tiba berteriak di seluruh hutan. Dia sekarang menyesal kenapa terlalu lama dia meninggalkan anak itu. Dan ketika suaranya menjadi serak dan pendekar ini menggigil serta pucat mendadak di atas kepalanya, tepat di pohon teg terdengar suara ahuh-ahuh dan ituci ternyata ada di sana. Hei Hek Eng Si Biap Girang langsung meloncat. Kenapa kau, i tuci? Ada apa namun seng anak yang tiba-tiba tertarik dan hilang di balik kerimbunan pohon tiba-tiba membuat pendekar ini kaget dan berseru tertahan, berjungkir balik dan hinggap di dahan itu. Dia terbelalak memandang ke atas, terkesiap. Dan ketika suara ahuh-ahuh terdengar lagi namun di pohon sebelah tiba-tiba pendekar ini terkejut berteriak marah. Ituci. Namun seng anak pun lenyap. Hek Eng Tai Hiap telah melayang dan berjungkir balik ke pohon yang ini, ituci hilang dan muncul lagi di pohon yang lain, dikejar namun lenyap lagi untuk kemudian muncul pada pohon yang berikut. Dan ketika enam-tujuh kali kejadian itu berlangsung tetap dan Hek Eng Tai Hiap kaget dan tertegun tiba-tiba dia sadar bahwa seseorang yang lihai sedang mempermainkan dirinya. Tak ayal, pendekar ini memaki marah dan ketika dia meloncat turun dan menyuruh siluman yang membawa ituci memperlihatkan diri maka seperti iblis, entah kapan datangnya tiba-tiba sesosok tubuh tinggi kurus dan pucat terkekeh di belakang pendekar ini. Hehehe, aku di sini, Hek Eng Tai Hiap. Kenapa berteriak-teriak? Lihatlah. Hek Eng Tai Hiap membalik. Dia merasa tiupan nafas di belakang kuduknya, dekat sekali. Dan begitu dia membalik serta membentuk menghantam maka sepotong lengan kurus, menyambut pukulannya. Des. Pendekar Garuda Hitam ini mencelat terguling-guling. Dia kaget bukan main berseru keras, menggigit bibir dan melompat bangun. Dan ketika dia melihat. Siapa di situ mendadak pendekar ini tersirap dan seolah hilang seluruh darahnya. Camkong, pembunuh petir tanda seru. Pendekar ini tertegun. Camkong, pembunuh petir yang kurus menyeramkan itu ada di situ, menenteng itu ci sambil tertawa aneh, pucat muka pendekar ini. Namun membentak berseru nyaring tiba-tiba dia menerjang, nekat dan menghantam dan kali itu Camkong mendengus. Entah sial apa pendekar ini bertemu dengan iblis yang sakti itu. Dan begitu si iblis mengelak dan membalik tau-tau pendekar ini terbanting dan muntah darah. Buk. Hekeng G. Tai Hiap pucat pasi. Dia melompat dan terhoyung bangun, itu ci di sana terbelalak dan mengeluh panjang pendek. Anak itu pun pucat. Namun marah menggereng maju pendekar ini kembali menerjang, dikelit dan cepat serta bertubi-tubi ia menyerang lagi. Hekeng Tai Hiap tak memperdulikan diri sendiri dan akhirnya ia mencabut pedangnya. Dengan bertubi-tubi dan nekat ia menyerang lawan yang jauh di atasnya ini dan ketika Camkong mendengus dan tertawa aneh tiba-tiba pembunuh petir itu menangkis dan membentak. Hekeng Tai Hiap, robohlah, krak dan pedang yang patah menjadi dua akhirnya membuat pendekar itu terbanting dan mengeluh, sadar bahwa ia bukan tandingan iblis amat sakti ini. Dia menggeliat dan mau bangun kembali, terboh dan terjerembab. Dan ketika dua kali pendekar itu gagal bangun berdiri maka Camkong berkelebat di depannya dan tau-tau menyentuh jalan darah di atas ubun-ubunnya. Hekeng Tai Hiap, suruh anak ini menjadi muridku kalau kau ingin hidup. Ia tak dapat ku bujuk. Hekeng Tai Hiap tertegun ia kini terbelalak memandang iblis itu, lalu itu Chi. Dan ketika itu Chi dibebaskan totokannya dan dapat bicara tiba-tiba anak itu berteriak mendahului. Tidak, jangan, Paman. Aku tak mau menjadi muridnya. Dia telah berkali-kali memaksa diriku. Hek Tometer, diam kau, Camkong tertawa aneh. Orang ini tak pantas menjadi gurumu, anak baik. Bukankah ia roboh dalam beberapa gebrakan saja? Kau pantas menjadi muridku, diam dan biar gurumu bicara. Tidak, tidak namun Camkong yang terpaksa menotok dan menutup kembali mulut anak itu. Akhirnya Bengis memandang Hekeng Tai Hiap. Anak ini tergantung suaramu. Kalau kau setuju tentu dia tak dapat bicara lagi. Nah, katakan kau mau dan nyawamu selamat. Hekeng Tai Hiap menggigil. Kini dia tahu bahwa itu Chi kiranya ditangkap iblis yang amat sakti ini, dibujuk tapi si bocah rasanya menolak. Hekeng Tai Hiap tahu tak itu Chi, memang anak itu tak mudah dibujuk. Sekali dia menetapkan pilihan maka biar setan pun tak akan diagubris. Maka mendengar permintaan itu tiba-tiba pendekar ini ketawa. Camkong, kau memang lihai dan hebat. Tapi kau ganas, mana mungkin anak itu mau menjadi muridmu. Haha, kau tak akan berhasil, Camkong. Lebih baik kau lepaskan dia dan pergi. Plak Camkong menampar, membuat lawannya terpelanting. Kau jangan macam-macam, orang Sisyok. Kalau kau tak mau membantuku tentu kekasihmu itu ku bunuh pula. Kau ingin Wan Hoa menjadi mayat? Tidak Hekeng Tai Hiap terkejut. Kau ah. Kau rupanya sudah tahu semua, Camkong kau busuk dan keji. Hehe, tak perlu berkawok, kawok, bocah Sisyok. Sekarang pergunakan kesempatanmu baik-baik dan bujuk anak ini agar mau menjadi muridku. Hekeng Tai Hiap terguncang. Mukanya tiba-tiba menjadi merah dan beringas, metum meliar dan ia pun memandang penuh kebencian kepada lawannya itu. Camkong kiranya sudah mengetahui semua hubungannya dengan Wan Hoa, terkejut dan jengah dia kalau membayangkan iblis itu tahu pula waktu dia menggauli seng istri. Tapi mengedihkan kepala berseru gagah Hekeng Tai Hiap coba mengembalikan masalah kepada itu. Camkong, kau tak perlu tanya aku. Seharusnya yang bersangkutan kau tanya sendiri dan langsung. Bocah ini menyerahkan padamu, orang Sisyok. Kalau kau setuju dia pun setuju. Kau dianggapnya sebagai pengganti Kim Moueng yang dapat dipercaya lalu membebaskan totokan itu cilagi pembunuh petir ini berseru. Nah, bukankah begitu, anak baik? Kau bilang apa tadi kepadaku? Itu citer tegun. Tadi ketika dia ditangkap dan dibujuk memang dia menolak, menyatakan bahwa itu tergantung pamannya, Hekeng Tai Hiap, sebuah kata-kata yang dimaksud untuk mengulur waktu belaka. Tapi kini diadu dengan pamannya dan dia ditanya apakah betul atau tidak tiba-tiba anak ini terpaku. Bagaimana, kau mau belajar bohong tidak itu cil tiba-tiba marah, tersinggung. Telak. Aku memang bicara begitu, camkong. Dan aku tak usah menyangkal. Haha, bagus, anak baik. Bagus. N.H., bagaimana sekarang jawabanmu, Hekeng Tai Hiap? Kau mau atau tidak? Hekeng Tai Hiap bingung. Dia mengumpat kelicikan iblis ini, itu cilisuntik tepat pada harga dirinya. Anak itu memang jujur dan tak mau bohong. Wan Hoa dan Chao Chun telah mendidik anak ini untuk bersikap berani dan gagah, jantan. Dan karena tak ada lain jalan untuk mengiakan atau menolak akhirnya Hek. Hekeng Tai Hiap berseru melepaskan kemarahannya. Camkong, meskipun anak ini menunggu jawabanku tapi semuanya kupulangkan kembali padanya. Aku sudah kau robohkan, mau bunuh boleh bunuh mau siksa boleh siksa. Eh, kau nekat Hekeng Tai Hiap mendelik. Kalau begitu, hehehe kekasihmu ku bawa. Kesini, orang sisiok. Boleh kau lihat apa yang akan ku lakukan? Tidak dan Hekeng Tai Hiap yang menjerit serta memekik angeri tiba-tiba menggigit jari lawan yang ada di atas kepalanya, membuat Camkong terkejut dan kakek iblis itu membentak. Apa itu dilakukan memang tidak disangka. Dan karena Hekeng Tai Hiap menggigit begitu kuat dan jari itu tak dapat dilepaskan akhirnya Camkong menggerakkan tangannya yang lain menampar kepala pendekar itu. Prak! Hekeng Tai Hiap roboh. Seketika pendekar ini binasa, itu Chi memekik dan meronta di pelukan kakek itu. Camkong menendang mayat pendekar ini, menotok anak itu pula. Dan ketika itu Chi mengeluh dan pingsan di pelukan kakek ini tiba-tiba Camkong tertawa aneh menyambar mayat Hekeng Tai Hiap. Lalu begitu dia terbang dan menggerakkan kakinya menuju ke tempat Wan Haa maka wanita itu histeris menerima lemparan tubuh suaminya. Beruk! Camkong menghilang lagi. Wan Hoa menjerit melihat mayat suaminya, Hekeng Tai Hiap telah kaku dengan kepala pecah. Dan ketika wanita itu pingsan dan roboh dikemahnya maka Cao Chun ganti terkejut melihat kejadian itu, tak mengenal Hekeng Tai Hiap tapi lalu menyadarkan Wan Hoa. Sahabatnya ini menangis terseduh-seduh dan menubruk mayat itu, pingsan lagi dan disadarkan lagi. Dan ketika kejadian itu menggegerkan tempat itu namun bangsa liar ini tentu saja acuh terhadap mayat Hekeng Tai Biap yang dianggap orang asing. Maka Wan Hoa menceritakan secara terputus-putus siapa Hekeng Tai Hiap ini, jatuh bangun dan menangis tak henti-hentinya oleh kejadian ini. Cao Chun menghibur dan memeluk sahabat ayah, ikut menangis dia terkejut karena baru itu Wan Hoa menceritakan dirinya. Dan ketika seminggu kemudian Wan Hoa berkabung untuk kematian suaminya maka wanita itu pun akhirnya jatuh sakit. Wan Hoa terpukul hebat. Tentu saja dia tak tahu siapa yang membunuh suaminya ini. Cam Kong terlalu lihai gerakannya untuk diikuti. Ah, nasib malang kini menyertai wanita itu. Dan ketika hari demi hari sakit Wan Hoa bertambah keras dan wanita itu sering mengigau maka Cao Chun yang menungguinya dan setia di tepi pembaringan ikut kurus dan menangis tak henti-hentinya pula. Sudahlah-sudahlah, Wan Hoa. Kenapa kau? Demikian sedih dan berduka. Kenapa teringat selalu kepada mendiang suamimu itu? Itu Chi akan membalasnya, Wan Hoa. Tenang dan cepatlah sembuh. Wan Hoa malah mengguguk. Dia sebenarnya berduka akan dua hal, satu tentang suaminya itu dan yang lain tentang Itu Chi. Dia sama sekali tak menceritakan bahwa Itu Chi di bawah Hek Eng Tai Hiap ini, karena dia mengatakan anak itu di bawah Kim Emo Ueng. Jadi Cao Chun menganggap Itu Chi sudah di tangan Kim Emo Ueng. Dan karena Hek Eng Tai Hiap tewas di mana hal itu merupakan indikasi baginya bahwa anak itu tentu tak selamat pula. Maka Wan Hoa menganggap suaminya gagal dan Itu Chi ikut terbunuh. Hal ini tak dapat dia ceritakan pada Cao Chun, ngeri Wan Hoa menceritakan itu. Dan ketika Cao Chun malah berkata dan menghibur bahwa kelak itu Chi akan membalas dan mencari pembunuh suaminya itu tiba-tiba wanita ini malah terseduh. Ah, Cao Chun. Cao Chun, Wan Hoa menjerit dalam hati. Mana kau tahu anakmu sudah terbunuh? Mana kau tahu bahwa kegagalan suamiku berarti kegagalanku pula? Tidak, aku berdosa padamu, Cao Chun. Aku berdosa dan Wan Hoa yang mengguguk serta membuat bingung Cao Chun malah membuat wanita itu salah sangka, mengira kesedihan Wan Hoa karena terlampau besarnya cinta terhadap mendiang suami. Cao Chun menghala nafas dan teringat dirinya sendiri, betapa dulupun ia amat tergila-gila dan jatuh cinta terhadap Kim Emo, yang begitu besar dan mendalamnya hingga beberapa kali ia mau bunuh diri. Cinta memang tak dapat disalahkan. Dan ketika Cao Chun menghibur dan kembali memujuk sahabatnya dengan menyebut-nyebut itu Chi lagi mendadak Wan Hoa malah bertambah sakitnya dan tak dapat sembuh-sembuh. Sudahlah-sudahlah, Cao Chun. Jangan hibur. Aku lagi dan biarkan aku sendiri. Aku-aku kini ingin. Sendiri. Cao Chun terbelalak. Tapi obat ini harus kau minum, Wan Hoa. Kau harus sembuh. Wan Hoa menggeleng. Dala terseduh menolak obat itu, menyuruh Cao Chun meletakkannya di meja. Dan ketika Cao Chun menangis dan memeluk sahabatnya itu maka Wan Hoa, yang kini kurus tinggal tulang menyuruh dia keluar. Wan Hoa, ku mau apa? Tidak, tidak apa-apa. Hanya-hanya aku mau. Sendiri sejenak, Cao Chun. Kau keluarlah dan biar kulihat bayangan suamiku. Semalam dia datang, memeluk dan mau menjemputku. Cao Chun menangis tak keruan. Ini tanda tak berbaik, bukan main menyesal dan berdukanya dia. Dan ketika Wan Hoa memaksa dan menyuruh dia keluar akhirnya Cao Chun mengguguk menutup pintu kamar, hampir tak dapat menghibur lagi karena semua. Hiburannya sia-sia. Cao Chun masih menganggap kesedihan Wan Hoa adalah karena kematian suaminya itu, tak tahu bahwa kematian itu ci membuat Wan Hoa terpukul berat pula. Bahkan, agaknya ini yang lebih memukul. Wan Hoa menganggap tugasnya gagal dan dia merasa berdosa. Sebulan ini wanita itu tak habis-habisnya menangis. Dan ketika tepat sebulan bayangan suaminya muncul di dalam mimpi dan pagi itu Wan Hoa minta agar Cao Chua keluar. Maka Cao Chun akhirnya menjerit ketika sejam kemudian dia sudah mendapati Wan Hoa dalam keadaan kaku dan dingin. Wan Hoa raung menyayat itu meremangkan bulu kuduk. Seluruh bangsa liar dikejutkan oleh tangis dan jerit Cao Chun, wanita ini sudah menubruk dan terguling-guling memeluk mayat Wan Hoa. Cao Chun seakan tak percaya bahwa sahabatnya itu akhirnya akan meninggalkannya juga. Wan Hoa telah meninggal. Dan ketika Cao Chun mengguguk dan menciumi mayat itu tiba-tiba wanita ini menyambar dan menggendong mayat Wan Hoa berlari-lari, menangis dan tertawa. Wan Hoa, hei hei, kau meninggalkan aku juga? Kau membiarkan aku sendiri? Oh, kau nakal, Wan Hoa, kau kejam, kau, beruk. Cao Chun terguling, jatuh bersama Wan Hoa dan bangsa liar geger. Cao Chun menangis dan tertawa-tawa dan ketika semuanya menolong dan mengambil mayat itu maka Cao Chun membentak dan bangkit melompat bangun. Kalian mau bawa kemana sahabatku itu? Tidak, berikan dia kepadaku, pengawal. Berikan. Cao Chun kalap, menubruk dan menyambar lagi mayat sahabatnya itu dan pengawal dipukul. Cao Chun memeluk dan menciumi lagi mayat ini, Dayang pun menangis dan pengawal bercucuran air mata. Apalah yang disaksikan itu sungguh menyayat hati. Persahabatan dan kecintaan Cao Chun terhadap sahabatnya memang semua orang tahu, dan ketika Cao Chun menangis dan tertawa-tawa memeluk mayat sahabatnya itu maka wanita ini seperti orang gila yang tidak waras lagi, menciumi dan menina bobok dan tak ada seorang pun yang tak meruntuhkan air matum melihat kejadian itu, termasukkan sendiri. Namun setelah Cao Chun letih dan terhuyung-huyung membawa mayat temannya yang tentu saja tak dapat menjawab semua pertanyaannya maka wanita ini pun terguling dan roboh pingsan. Hari itu bangsa liar berkabung, Cao Chun mengigau dan memanggil-manggil sahabatnya, menyedihkan sekali. Dan ketika Wan Hoa dimakamkan dan Cao Chun menangis di pusaranya maka keluhan dan ratap tangis wanita ini menyayat sekali didengar. Wan Hoa, kau kejam. Kau tak adil. Dulu aku mau mati tapi kau cegah, kau tak mau sendiri. Kenapa sekarang kau meninggalkan aku dan hidup sendiri? Ah, kalau tak ingat anak-anakku tentu ku susul kau, Wan Hoa. Aku juga tak mau hidup sendiri dan ingin menyusulmu kemudian ketika pengawal terharuanita ini meraup tanah kuburan itu. Wan Hoa, biarlah ku cuci muka dengan tanah kuburanmu. Kalau kelak aku menyusul kau jemputlah aku. Cao Chun benar-benar cuci muka dengan tanah itu, meraukannya ke seluruh wajah dan untuk tujuh hari wanita ini tidak menghilangkannya. Itulah care aneh untuk mengenang sahabat. Dan ketika wanita itu masih termenung di pusara sahabatnya maka seorang bocah perempuan terisak di sebelahnya. Ibu, Halingi menangis. Cao Chun sadar. Seorang bocah perempuan lain menangis, Dayang sibuk mendiamkannya tapi anak itu tak mau diam. Itulah anak perempuannya nomor dua, putera ketiga, Halingi. Dan ketika Cao Chun bangkit dan menerima anak ini maka wanita itu menepuk-nepuk dengan air mata, bercucuran. Halingi, diam. Ataukah kau ingin ibumu menangis dan sedih lagi? Diam nak, diam. Mari kita pulang dan diamlah, anak itu diam. Cao Chun membawa pergi anak perempuannya ini, juga anaknya yang lain itu, Maringa, si mawar cantik, yang tadi menyenggol dan berbisik di sebelahnya. Dan ketika hari itu Cao Chun meninggalkan makam sahabatnya dan untuk pertama kali merasakan kekosongan hidup yang luar biasa maka wanita ini tinggal di rumah dengan banyak mernung. Kepergian Wan Hoa benar-benar dinilai sebagai suatu kehilangan yang berat. Cao Chua kurus dan semakin kurus saja, tak ayah liapun jatuh sakit. Tapi ketika seorang Dayang memperingatkan sikapnya agar dia menjaga kesehatan tubuh maka Dayang ini, yang selalu setia dan bukan lain mayang adanya berhasil menyadarkan Cao Chun. Ingat, paduka masih dibutuhkan anak-anak paduka ini, ratu. Kalau ada apa-apa dan anak ini sampai terlantar tentu kasihan Halingi dan Marina. Cao Chun mengangguk. Dia memang ratu di bangsa liar itu, dihormati dan disegani karena dialah istri Mendiang Rajau, raja pertama di tempat itu. Dan ketika dia sadar dan memeluk anak-anaknya maka Cao Chun teringat kelap pada itu ci, putranya. Bangkit dan timbul harapannya bahwa kelak anaknya laki-laki itulah yang akan membahagiakannya. Cao Chun tak tahu bahwa kelak nasib buruk pun akan menimpa putranya ini. Dan ketika hari itu dia agak terhibur dan bangkit. Demi anak-anaknya maka hari demi hari mulai dilewatkan wanita ini dengan sedikit tenang. Sepasang cermin naga batara. Kredit, sumber buku AWD, edit OCR Iskandare Cuangwe Jahanam Keparat. Cuangwe manusia terkutuk. Caci dan teriakan itu menggegerkan Ming Chiang. Pagi itu, sejumlah nelayan berteriak-teriak di depan gedung hartawan cu ini. Sebelas nelayan melancarkan protes, mereka menentang kebijaksanaan yang tidak bijaksana dari hartawan itu. Dan ketika tukang-tukang pukul mulai berdatangan dan membentak mereka maka kaum nelayan ini bukannya reda melainkan justeru semakin beringas. Alok, kau penjilat pantat cuangwe. Mana itu setia kawanmu kepada orang kecil? Bukankah kau bekas nelayan dan kini diangkat sebagai tukang pukul? Seharusnya yang kau pukul adalah hartawan itu, Alok. Bukankah kami yang sudah menderita dan dipermainkan seorang pelayan balas membentak, tadi dipukul dan cepat dia meraih sebatang dayung. Dayung ini hendak dihantamkannya kepada si Alok itu namun teman-temannya yang lain mencegah, mereka bukan bermusuhan dengan tukang pukul itu, yang notabene masih bekas teman sendiri, karena Alok itu lalu diambil dan diangkat sebagai tukang pukul cuangwe. Dan ketika ribut-ribut itu memuncak dan dari mana-mana muncul nelayan lain bergerombol dan bersatu dengan sebelas nelayan ini maka di lain tempat juga terjadi hal serupan namun di tempat Bong Wang Wee, hartawan Bong. Benar, Bong Wang Wee pun manusia penindas. Kita harus turun tangan dan menentang ketidakadilan. Teriakan dan pekek ini tiba-tiba merata di seluruh Ming Chiang. Cuang Wee, yang mula-mula menjadi penyulut dan sebab dari semuanya itu mendadak menjalarkan penyakitnya kemana-mana. Hartawan itu mulai gila-gilaan lagi menentukan bagi hasil, hartawan itu berani pulang setelah Kwee Hon di kota Raja Maklum, dia punya backing di istana. Dan ketika secara perlahan namun licit bagi hasil itu dipertinggi dan kian lama kian tajam maka nelayan pun berontak dan untuk kesekian kalinya lagi para pelayan itu berdemonstrasi. Cuang Wee harus kita bunuh. Tangkap dan rampas perahunya. Dan Bong Wang Wee serta Kim Wang Wee juga, kita tuntut. Mereka sama-sama juragan yang tak tahu diril. Benar, dan juragan yang lain juga kita sikat, kawan-kawan. Mereka menaikkan bagi hasil seenak perutnya sendiri dan menjadi kaum penindas. Ming Chiang menjadi ribut. Di mana-mana mendadak kaum nelayan bersuara lantang, mereka menuntut Cuang Wee dan lain-lain untuk terbuat adil. Kini hampir semua juragan perahu membuat bagi hasil 1 banding 20, keadaan yang tentu saja mencekik dan menjerat leher kaum pelayan ini. Dan ketika ribut-ribut semakin menjadi dan para tukang pukul mencoba menghalau namun dilawan tiba-tiba seseorang memekikan keberanian Kue E. Hong yang dulu memelopori mereka. Kawan-kawan, serbu. Ingat keberanian Kue E. Hong yang dulu menyelamatkan kita. Tak ayal kaum nelayan ini bergerak. Mereka menyerang dan menghadapi para tukang pukul itu, bukan hanya di tempat Cuang Wee saja melainkan juga di tempat hartawan-hartawan lain. Kiranya ketimpangan hidup yang menyolok ini telah membuat semacam kesepakatan di antara kaum nelayan itu untuk mengadakan pemerontakan. Mereka berontak terhadap ketidaknya adilan yang menggenjat mereka. Dan ketika di mana-mana timbul kerusuhan dan huru haram, maka pasukan keamanan menjadi sibuk dan bingung oleh sepak terjang orang-orang rendahan ini, rakyat kecil. Tahan, jangan mengacau. Tahan. Namun bentakan maupun himbauan pasukan keamanan itu sia-sia. Kaum nelayan terlanjur menyerbu dan menyerang, jumlah mereka ratusan. Dan karena pasukan keamanan tak sebanding jumlahnya dengan mereka meskipun ditambah para tukang pukul yang dipunyai kaum hartawan maka kerusuhan beberapa tahun yang lalu yang pernah terjadi di kota ini terulang lagi. Para juragan terbirit-birit, mereka memaki namun cepat melarikan diri. Dan ketika tindakan sudah mulai dengan pengerusakan dan pembakaran rumah maka Bantuan diminta dari kota raja dan datanglah 500 pengawal istana yang merupakan golongan busu, pasukan yang pandai silat, menyergap dan menangkapi orang-orang itu dan akhirnya kaum nelayan bubar. Mereka berantakan dan tentu saja bukan lawan pasukan istana yang tangkas itu. Namun karena sumber ketidakpuasan berasal dari pembagian hasil dan itu masalah perut maka ketegangan maupun dendam para nelayan tak dapat dihapus. Kita siap mati kalau ditangkap. Betapapun ini memang persoalan mati hidup anak istri kita. Keadaan menjadi seperti api dalam sekam. Kaum nelayan yang ditangkap lalu diperiksa, tentu saja menceritakan ketidakadilan yang terjadi bahwa mereka diperas dan ditindas. Kini bagi hasil menjadi begitu gila-gilaan karena 1 banding 20 berarti 95 persen untuk juragan sementara mereka yang bekerja keras dan mandi keringat hanya menerima 5 persennya saja, satu ketidakadilan yang menyolok dan ketika komandan pasukan itu, Pu Chiang Kun, mendengar dan mengerutkan kening maka segera dia memanggil dan menegur Lim Taijin yang menjadi kepala daerah. Bagaimana ini? Kenapa Chuang Wei dan lain-lain menindas dan mencekik rakyat? Kau sebagai kepala daerah mestinya tahu semua permainan ini, Taijin. Ikut bertanggung jawab dan menentukan kesejahteraan rakyat. Maaf, wewenangku terbatas, Chiang Kun. Kalau Chiang Kun mau bersabar sebentar sebaiknya Chiang Kun tunggu seseorang yang lebih tahu. Pu, Chiang Kun terbelalak. Dia merasa ganjil dan aneh mendengar jawaban ini, Lim Taijin tersenyum dan tenang-tenang saja. Dan ketika komandan itu bertanya apa maksud Lim Taijin maka Asyong, nelayan muda yang ditangkap menuding. Chiang Kun, percuma menanyi dia itu. Lim Taijin ini antek Chuang Wei. Plak seorang pengawal menampar. Diam kau, nelayan busuk. Atau kami akan membunuhmu sebelum bicara pengawal itu mau mendaratkan pukulannya lagi, dicegah dan Pu, Chiang Kun membentak. Komandan pasukan istana ini tak senang, dia merasa dilangkai. Dan karena Pu Chiang Kup adalah perwira jujur yang juga bertangan keras maka Panglima ini membentak menyuruh pengawal Lim Taijin itu mundur. Jangan lancang. Mundur dan pergilah. Lim Taijin memberi isyarat. Pengawalnya, mundur dan tersenyum mengejek, namun ketika Pu Chiang Kun melotot tiba-tiba dia mengkeret, keluar dan membiarkan majikannya berbicara dengan komandan pasukan istana itu. Pu Chiang Kun dan pasukannya adalah penumpas huru hara. Dan ketika dua orang itu berbicara dan Pu Chiang Kun tampak menarik leher maka Panglima ini menegur tajam. Taijin, seharusnya sebagai kepala daerah kau mengayomi rakyat, melindungi si kecil. Kenapa kau berkomplot dan melindungi hartawan-hartawan itu? Bukankah mereka melakukan tindakan tak adil di sini? Lihat, nelayan mendapat 5% saja, Taijin. Padahal merekalah yang bersusah payah dan mandi keringat. Ah, itu kebijaksanaan juragan perahu, Chiang Kun. Kalau mereka tak puas seharusnya pergi dan berhenti saja, tak usah protes. Pergi bagaimana Asyong, nelayan muda itu berteriak. Kami tercekik hutang yang harus dilunasi, Chiang Kun. Tak boleh pergi atau berhenti bila belum melunasi hutang itu. Benarkah Pu Chiang Kun memandang Lim? Taijin. Benar, Lim Taijin mengangguk, tenang. Tenang saja. Hal itu wajar, Chiang Kun. Kalau kau sendiri, bagaimana sikapmu kalau anak buahmu merat sebelum melunasi hutang? Mungkinkah mereka kau biarkan pergi? Hektometer, Panglima ini mengurut jenggotnya, kalah suara. Kalau begitu betul, Taijin. Hanya, hanya bagaimana kami melunasi hutang itu Asyong menyambung. Untuk makan sekeluarga sudah kelabakan, Chiang Kun, boro-boro untuk melunasi hutang. Kalau bagi hasil berjalan pantas tentu dapat kami melunasi hutang. Panglima ini tertegun. Hektometer, katanya berapi-api. Apa yang dikata nelayan ini betul, Taijin? Pokok persoalan memang pada ketimpangan bagi hasil itu. Kau membiarkan Chuang Wei dan teman-temannya menindas. Dia juga Asyong kembali menuding, berteriak. Lim Taijin ini juga memiliki seratus perahu, Chiang Kun. Hanya di atas namakan orang lain. Bohong Lim Taijin kini membentak orang ini ngaco, Chiang Kun. Jangan kau dengarkan mulutnya karena itu fitnah. Hektometer, sebaiknya mulutnya dibungkam dan biar pengawalku masuk lagi. Namun, Pu, Chiang Kun yang menghibas dan menghalang menyuruh Lim Taijin diam. Tidak, ini urusanku, Taijin. Keamanan di sini sekarang menjadi tanggung jawabku. Aku akan memeriksa kasus ini dan ketika Pu Chiang Kun membalik dan memanggil beberapa orangnya maka segera Panglima itu mengumpulkan data-data. Berapa orang kaya di situ? Apakah benar Lim Taijin memiliki seratus perahu yang di atas namakan orang lain? Dan ketika berkas-berkas dikumpulkan dan satu demi satu perkara itu diusut maka benar Lim Taijin ternyata terlibat. Pantas melindungi para juragan perahu. Taijin, sekarang terbukti. Kau pun mempunyai andil di sini. Kau ikut memeras dan mencekik rakyat. Nah, ini saudaramu Lim Hou, sudah ku tanya dan ku periksa hingga mengaku. Apa katamu sekarang? Setelah bukti-bukti ini. Kau masih menyangkal dan menolak tuduhan? Lim Taijin, kepala daerah Ming Chiang itu terkejut. Pu Chiang Kun, Panglima yang keras ini benar-benar bertangan besi. Saudaranya, Lim Hou, dikompres dan terpaksa mengaku, beberapa tubuhnya matang biru dan wajah saudaranya itu tembam. Rupanya komandan pasukan ini bertindak tegas, tidak pandang bulu. Dan ketika pembesar itu tertegun dan tak dapat bicara maka Panglima itu berkata lagi. Nah, sekarang kau harus ikut aku, Taijin, kita menghadap Gubernur Ping. Lim Taijin pucat. Gubernur Ping adalah pemimpinnya, Gubernur itulah yang membawahi kepala daerah dan sebangsanya. Tapi tersenyum dan tertawa lebar tiba-tiba pembesar ini berseru. Chiang Kun, nanti dulu. Ping Tajin, Gubernur Ping, saat ini justeru sedang mengutus-utusan. Lihatlah ia titik. Seseorang masuk. Pu Chiang Kun terkejut melihat seorang laki-laki gemuk melangkah lebar, berhenti dan tersenyum kepadanya. Dan ketika laki-laki itu menjurah dan menyerahkan sepucuk surat maka Pu Chiang Kun tertegun. Chiang Kun, aku suwee, hok wakil Gubernur Ping. Katanya ada sedikit ribut-ribut di sini. Terimalah, ini surat dari Hao Taijin. Pu Chiang Kun menyambut. Dia cepat menerima dan membuka surat itu, dan begitu membaca tiba-tiba dia terperanjat. Isinya, menyuruh dia pulang ke kota raja. Urusan itu akan ditangani Gwa Chiang Kun, seorang perwira lain yang tiba-tiba muncul dan sudah berdiri di samping laki-laki gemuk itu, suwee hok. Dan ketika Pu Chiang Kun pucak dan mengerti apa artinya itu maka Panglima ini tersentak tak dapat berbuat apa-apa. Baiklah, maaf. Suwee Taijin. Kiranya atasanku memanggilku. Urusan ini kulimpahkan pada Gwa Chiang Kun dan berdiri serta menyerahkan berkas-berkas itu Pu Chiang Kun angkat kaki dan hari itu juga kembali ke kota raja, tak jadi menangkap Lim Taijin dan Asyong Beng. Nelayan muda ini tak tahu apa yang terjadi, kenapa kemenangannya yang hampir di belapu. Chiang Kun mendadak padam. Lampu yang siap menyala itu sekonyong-konyong mati. Dan ketika berkas diterima dan dilipat Gwa Chiang Kun, perwira baru itu, tiba-tiba berkas ini dibuang dan ludes dimakan api. Haha, bagus, Gwa Chiang Kun. Terima kasih. Dan juga suwee hok Taijin. Lim Taijin bertepuk tangan, gembira dan berseru nyaring dan segera tiga orang itu tertawa bersama-sama. Asyong melihat Lim Taijin menjamu dua tamu baru ini, kasak kusuk dan sejumlah bungkusan diberikan pada dua orang itu. Asyong tiba-tiba sadar bahwa itulah suap, sebuah permainan kotor. Dan ketika dia tertegun dan terbelalak melihat dua orang itu diberi uang begitu banyak maka Lim Taijin mendengus padanya berkata mengejek. Lihat, tikus kecil. Kau tak dapat menjatuhkan kami orang-orang besar. Keparatlah Asyong berteriak. Terkutuk kau, Lim Taijin. Kiranya kau serigala berbulu domba. Hahu, kau memaki. Eh, seret dia, pengawal. Bungkam mulutnya dan lempar jauh-jauh. Asyong meronta dan kaget. Pengawal yang tadi memukulnya maju dengan gembira, meringkus dan menutup mulutnya. Dan ketika dia melawan dan memberobot tiba-tiba pengawal itu menghantamnya dengan gagang tombak, membentak dan segera nelayan muda itu disiksa. Dia sendirian di tempat itu, pelindungnya, Puciang Kun, telah tak ada lagi, pergi. Dan ketika nelayan itu mengaduh dan memaki-maki maka pemuda ini akhirnya diseret dan ditendangi, menjadi permainan beberapa pengawal lain yang datang ke situ. Tak ada lagi pemuda ini pun babak belur. Apa yang dilakukan pengawal itu adalah atas suruhan Lim Taijin. Dan ketika para pengawal terbahak-bahak menghajar pemuda itu akhirnya Ah, Siong tewas dan hancur dengan tubuh tidak utus lagi. Para nelayan yang menemukan mayatnya geger. Mereka mau berontak tapi lima ratus busu menjaga ket, mereka kasak kusuk dan akhirnya mengambil keputusan, malam nanti menyerbu gedung Lim Taijin. Tapi sebelum semuanya itu dilaksanakan. Mendadak seseorang berseru agar mereka meminta bantuan Kweehan. Tunggu, banjir darah nanti. Bagaimana kalau kita minta bantuan Kweehan? Dia sekarang menjabat menteri muda, kawan-kawan. Sebaiknya tunda maksud itu dan biar beberapa di antara kita kesana. Ah, seseorang menyaut. Kweehan telah berkali-kali menolong kita, Lusan kalau kita mengganggu dan datang lagi kepadanya aku khawatir dia tak senang. Benar, seorang kakek tua muncul. Kalau terlalu sering meminta bantuannya tentu kita dianggapnya pengganggu. Lusan dan Kweehan sekarang sudah mulai lain dengan Kweehan yang dulu. Sebaiknya cari orang lain saja dan tidak mengganggu dawal. Hektometer. Pwee Lopek kiranya Lusan, nelayan. Kekar itu tertegun. Ada apa kau bilang begini, Lopek? Bukankah Kweehan berjanji akan selalu menolong kita? Benar, tapi perubahan telah terjadi. Lusan aku orang tua telah melihatnya. Ahaha, dia dua kali telah menolong kita. Lihat puluhan ribu yang telah dia berikan kepada kita untuk pembayar hutang, bukankah ini menunjukkan Kweehan tak berubah? Kau agaknya justru tak bersyukur, Lopek. Kau jadi keliru memandang Kweehan. Hektometer, bagaimana aku menjelaskannya? Aka tidak keliru memandang, Lusan, tapi itulah yang kulihat. Boleh tanya pada Akong atau Asen? Dua orang yang disebut kebetulan tak ada tertangkap. Dan ketika kakek itu mendesah melibat yang lain tak senang tiba-tiba kakek ini berkata, Lusan, sebaiknya lihat apa yang terjadi. Pernahkah Kweehan datang kemari? Pernahkah dia menerpati janji menemui kita? Ini pertanda dia tak mau mengurus kita, Lusan. Lusan, barangkali Kweehan takut kedudukannya terancam. Ah, Kwee Lopek malah bercuriga Lusan berseru. Kweehan telah menolong kita dengan budinya yang begitu besar, Lopek. Tak boleh sebenarnya kita berprasangka buruk kepadanya. Betapapun, aku ingin minta bantuannya dan mencegah rencana serbuan ini. Benar, tapi tak mungkin berhasil. Lusan kalau mau minta tolong sebenarnya ada seseorang, tapi aku tak tahu di mana dia berada. Siapa? Pendekar rambut emas. Orang-orang tertegun. Nama itu memang dapat dijadikan jaminan, namun karena pendekar rambut emas adalah seorang yang tak tentu tinggalnya maka mereka dingin dan aus saja. Kwee Lopek, Lusan menjawab. Barangkali kau benar. Tapi untuk saat sekarang ini kita sudah. Di buru waktu, Kim Emo Ueng tak mungkin kita cari. Aku masih tetap ingin menghubungi Kweehan dan biarlah aku kesana karena kau tampaknya enggan. Terserah, kakek ini akhirnya dingin. Boleh-boleh saja kau kesana, Lusan tapi sebaiknya jangan sendiri. Kau akan berhadapan dengan pengawal dan barangkali bakal menemui kesulitan. Lusan tertawa mengejek. Dia tak takuti segala pengawal, apalagi pengawal Kweehan. Dan ketika malam itu rencana serbuan digagalkan dan untuk sementara Lusan dapat menunda keinginan teman-temannya ini maka pemuda itu berangkat ke kota raja, berjanji tiga hari sudah kembali dan teman-temannya pun menunggu. Betapapun Kweehan adalah setitik air yang mereka harapkan. Pemuda itulah yang telah dua kali menolong mereka, memberikan puluhan ribu cil sebagai pelunas hutang terhadap para juragan perahu, bukan main besarnya budi itu. Dan ketika mereka menunggu dan hari ketiga lewat dengan cepat ternyata Lusan tak kembali, begitu juga hingga hari keempat dan kelima, bahkan hari ketujuh. Dan ketika mereka cemas dan kaum nelayan ini tentu saja bingung maka diutus kembali dua orang teman mereka, menunggu tiga hari lagi namun dua teman terakhir ini pun tak kembali. Keadaan itu berturut-turut hingga pada utusan kelima, tentu saja kaum nelayan gelisah dan tak sabar. Dan ketika sebulan lewat dengan cepat sementara mereka kebingungan oleh pekerjaan yang hilang maka tiba-tiba, mereka melihat kepala Lusan terapung-apung di atas sungai. Gegerlah para nelayan ini. Berturut-turut kemudian teman-teman mereka yang diutus juga mengalami nasib yang sama, sembilan kepala terapung-apung di sungai, tanpa tubuh. Dan ketika hari itu mereka ribut dan menjerit tanpa suara maka GWA Chiangkun, panglima yang sudah berjaga di situ menyuruh mereka bekerja. Siapa yang mogok akan dibunuh? Kalian harus bekerja dan kebijaksanaan baru dapat diatur. Terpaksa, karena sebulan ini anak istri sudah merintih dan mereka terpukul oleh kematian teman-teman mereka maka para nelayan bekerja kembali di bawah tekanan GWA Chiangkun, diancam dengan tuduhan mengacau dan 500 busu mengawasi mereka, tentu saja kaum nelayan tak berdaya. Beberapa di antaranya menyadari bahwa menghadapi lawan kuat memang mereka kalah, hukum rimba masih berlaku di situ. Dan ketika tekanan dan paksaan membuat orang-orang ini terpaksa bekerja dan yang tidak kuat akhirnya diam-diam menyingkir maka kejadian seperti dulu terulang, si lemah menjadi makanan si kuat. Chuang Wei dan teman-temannya kian meraja lelah kaum nelayan ditindas dan tidak diberi bagi hasil lagi. Mereka hanya diberi makan seadanya asal kuat untuk bekerja sehari, tentu saja ada yang protes. Tapi ketika Chuang Wei muncul dan berkata itu sudah sewajarnya maka dengan pengahartawan ini berseru. Sungai dan segala isinya adalah miliku. Barang siapa coba-coba melawan ha akan dibunuh. Geramlah kaum nelayan itu. Kalau saja Lusan atau teman-teman mereka yang pemberani masih hidup mungkin akan lain halnya, setidak-tidaknya ada yang membakar semangat dan mereka dapat melawan. Tapi karena Lusan dan delapan yang lain binasa tanpa diketahui siapa pembunuhnya maka nyali kaum nelayan ini menciut dan anak istri mereka meratap, menyuruh mereka diam saja karena biarlah begitu asal mereka sekeluarga selamat. Urusan bagi hasil tak usah diributkan, asal dapat makan. Dan karena orang kecil selalu ditempat tak menguntungkan dan hal itu terjadi tanpa dapat dilawan maka tunduklah mereka seperti sapi perahan yang diambil susunya. Sebenarnya apakah yang terjadi pada Lusan dan teman-temannya itu? Memang nasib buruk. Lusan, nelayan kekar ini datang seorang, diri di kota raja. Dia menganggap Kue Ehon sama seperti dulu, mencari dan akhirnya menemukan gedung pemuda itu. Dan ketika dia bengong dan mendelong memandang gedung Kue Ehon yang indah maka seorang penjaga menyodok perutnya dengan gagang tombak, sebuah perlakuan kasar yang tidak disangkanya semula. Kau mencari apa? Kenapa longak-longok seperti orang gila? Lusan terkejut. Eh, apakah ini rumah Kue Ehon? Dia bertanya lugu, menyebut nama Kue Ehon begitu saja dan tentu saja pengawal atau penjaga itu marah. Kue Ehon sekarang adalah pejabat tinggi, dia seorang menteri muda. Maka mendengar pertanyaan itu tiba-tiba pengawal ini membentak dan mendorongkan gagang tombaknya lebih jauh. Kau petani busuk. Pergi dan enyahlah. Ngek! Lusan terpelanting. Ditusuk gagang tombak. Dan tentu saja ia merasa kesakitan. Nelayan ini adalah nelayan bertempera mentinggi, dia mirip akong yang berangasan. Maka mendapat jawaban tidak simpatik justru ditusuk dan didorong gagang tombak. Tiba-tiba Lusan bangun membentak menyerga pengawal itu. Kau pengawal busuk. Pergi dan enyahlah kau. Wut Lusan memiting, menangkap dan berhasil mengunci leher pengawal ini. Lalu membanting dan merebut tombak nelayan kekari yang marah itu melempar lawannya. Beruk! Pengawal ini terkejut. Dia tak menduga disergap begitu cepat. Jelek, jelek. Lusan memang jago berkelahi. Dan ketika dia menjerit dan terguling-guling maka pengawal ini meloncak bangun dan berseru memanggil temannya, menerjang namun Lusan menggerakkan tombak. Sekarang nelayan muda ini bersenjata, dia bermaksud menakut-nakuti lawannya. Itu. Tapi pengawal lain yang menubruk dan datang ke tempat itu tiba-tiba membentak dan menyerangnya, memukul tombak nelayan ini dan terjadilah perkelahian sengit. Pengawal pertama yang dibanting dan dilempar Lusan mengeroyok, berteriak mengatakan Lusan gila. Dan karena dua pengawal maju berbareng dan nelayan ini kalah tangkas akhirnya nelayan muda itu terkena tusukan tombak dan terhuyung, melawan namun sebuah tusukan lagi mengenai pundaknya. Darah mengalir dan Lusan melotot, dia gelisah dia bingung juga. Dari pintu gerbang terlihat seseorang berjalan, Lusan melihat itulah kuehan, orang yang dicari. Kebetulan. Dan ketika tombaknya terpental dan dua pengawal membuat dia terpelanting tiba-tiba nelayan ini meloncat bangun dan terbirit-birit meninggalkan dua lawannya, menuju kuehan. Kuehan, tolong! Bayangan itu, yang tiba-tiba lenyap di balik dinding membuat Lusan tertegun. Dia jelas melihat itulah kuehan, orang yang dicari. Tentu saja dia penasaran dan meneruskan larinya, semakin cepat. Tapi ketika dari mana-mana muncul pengawal dan nelayan ini dihadang akhirnya ia dibentak disuruh menyerah. Ah, aku bukan mau merampok. Aku mencari kuehan. Pengawal memaki. Kuehan yang mereka panggil kuehe taijan tiba-tiba disebut begitu saja oleh nelayan kasar ini, tentu saja mereka marah. Dan ketika Lusan menerjang dan coba menerobos lawan-lawannya ternyata pelayan ini gagal dan bahkan mendapat tusukan atau pukulan tombak. Cus, des bluk! Lusa akhirnya roboh. Pengawal ramai-ramai menangkapnya, nelayan ini berteriak-teriak memanggil kuehehan, kuehehan itulah yang dimintainya tolong. Tapi ketika sebatang tombak menghantam tengkuknya dan pelayan ini tersungkur akhirnya Lusan pingsan dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Dia merasa diguyur air ketika sadar, mula-mula pening dan mengeluh. Dan ketika dia membuka matu dan ingat apa yang terjadi maka dilihatnya kuehehan, bayangan itu, ada di depannya, duduk di sebuah kursi. Ada apa kau datang? Pertanyaan itu tak ramah. Lusan, pelayan ini perlahan-lahan bangkit terhoyun. Beberapa luka di tubuhnya tak dihiraukan. Tapi ketika seorang pengawal mementak dan mengancam punggungnya dengan tombak maka nelayan ini mengeluh dan berseru, masih tak tahu bahaya. Kuehehan, aku datang untuk menemuinmu. Kenapa pengawalmu begitu bengis dan kasar? Aku datang mewakili teman-teman di Ming Chiang, kuehehan. Kau dinantikan kedatangannya namun tak pernah menengok. Plak sebuah tamparan membuat pelayan ini roboh. Panggil kuehe, taijin padanya, orang, kasar. Kau dungu dan bodoh sungguh melebih kerbau. Kuehehan, suara ini terhenti kembali, kepala Lusan diinjak. Pengawal marah dan mau mementaknya lagi. Tapi kuehehan yang mengulapkan lengan menyuruh pengawal itu melepaskan korbannya berkata, Cihu, lepaskan dia. Biar dia bicara dan memberi kesempatan nelayan itu bangun kuehehan kini bersinar-sinar memandang bekas sahabatnya itu. Kuehehan, kini Lusan mulai berapi-api. Bangun terbuyung. Begini kah watak pengawalmu menghadapi tamu. Aku bukan perampok, kuehehan. Aku datang atas nama seluruh kawan-kawan di Ming Chiang. Benar, tapi kau kurang ajar. Lusan kau tak tahu adat dan menjangkar terhadap seorang pejabat. Aku adalah kuehe taijin, menteri muda. Tak tahukah kau dan tak dapatkah kau menghormat diriku? Kau tamu tak diundang, Lusan, meskipun bukan perampok. Tapi tindak tanduk dan gerak-gerikmu melebih perampok. Kau kasar dan murahan, tentu kau datang agar aku memberimu uang untuk teman-temanmu di Ming Chiang itu. Lusan terbelalak. Benar, bukan? Tidak. Akhirnya nelayan ini menggeleng, mulai sadar. Sadar bahwa dia harus baik-baik terhadap kuehehan yang kini menjadi kuehe taijin itu, seorang menteri. Dan ketika kuehehan melengek dan terheran oleh jawaban itu maka nelayan ini berdiri tegak, mulai sopan. Kuehe taijin, katanya canggung. Aku memang datang untuk urusan teman-temanku itu, tapi bukan masalah uang. Karena aku datang untuk mohon kesediaanmu menegakkan keadilan di Ming Chiang. Dengan uang masalah hutang memang lunas, taijin. Tapi kalau Chuang Wei dan teman-temannya itu mencekik lagi dengan bagi hasil yang tidak seimbang tentu kami akan terlibat hutang lagi dan tak berdaya, begitu seterusnya. Kini aku datang menagih janjimu, bukankah kau mau datang untuk menengok dan menolong kami? Kami ditindas lagi kaum juragan perahu itu, taijin. Dan hanya kau lah yang kami harap untuk mengatasi kekejaman Chuang Wei dan teman-temannya. Hektometer, kuehe hon terbelalak juga. Bukankah ada Lim Taijin? Kau dapat melaporkan itu padanya, lusan dan tak perlu jauh-jauh datang kemari. Lim Taijin tak akan menolong kami. Dia antek Chuang Wei. Hektometer, kalau begitu ada atasannya. Bukankah kau dapat menghadap Gubernur Ping? Gubernur Ping lusan membelalakan mata. Kami orang kecil tak punya kenalan bangsa Gubernur. Atau orang-orang besar, kuehe taijin. Kami hanya mengenalmu dan kini datang untuk meminta tolong. Urusan ini tak dapat aku menolong. Kuehe hon akhirnya berkata terus terang, aku tak mau diganggu dan terganggu. Eh lusan melebarkan mata. Bukankah kan berjanji untuk menolong kami, Taijin? Bukankah kedatanganmu di Kota Raja dulu juga atas niat menolong ini? Hektometer, kuehe hon bangkit berdiri, bersikap sombong. Sekarang dan dulu lain, lusan dulu aku nelayan miskin tapi kini pejabat tinggi. Dulu teman-temanku orang-orang kecil tapi sekarang kaum bangsawan dan pejabat. Aku tak mau merendahkan diri ikut-ikutan mengurus persoalanmu. Kuehe hon lusan tiba-tiba membentak kembali njangkar. Tahukah kau kutukan teman-teman kalau mendengar bicaramu ini? Tahukah kau bahwa selama ini kau dianggap dewa penolong dan kami amat berterima kasih? Tidak, jangan begitu, kuehe hon. Cabut pernyataanmu itu dan ingat waktu kedatangamu semula di Kota Raja. Plak lusan kembali mendapat sebuah tamparan keras dari pengawal. Jangan kau lancang, nelayan busuk. Atau kuehe taijin akan membunuhmu dan kau tak dapat melawan. Tidak, tidak dan lusan yang marah memandang kuehe hon tiba-tiba berteriak. Kuehe hon, apakah kau benar, benar tak mau menolong kami? Kau membiarkan saja teman-temanmu di mingci yang kelaparan ditindas cuang wei. Hektometer, kuehe hon kini bangkit berdiri, mendengus. Aku sesungguhnya tak mengenal lagi kawan-kawanmu di mingci yang itu, lusan cukup kiranya bantuanku selama ini. Apakah kau juga tak punya budi untuk mengingat dua kali kebaikanku kepada kalian semua? Tidakkah kau ingat berapa puluh ribu tel yang telah kusumbangkan cuma-cuma kepada kalian? Lusan tertegun. Nah, ingat itu, lusan sebaiknya kau pergi dan jangan kembali lagi kuehe hon membalik, memberi tanda pada pengawal dan lusan didorong nelayan ini tertegun dan teringat bantun kuehe hon selama ini, yang memang harus diaku cukup besar dan amat besar. Puluhan ribu tel yang disumbangkan kepada mereka di mingci yang untuk menghapus hutang pada cuang wei memang bukan jasa kecil. Dan ketika nelayan itu tercenung dan terbelalak melihat kuehe hon pergi maka nelayan ini didorong disuruh keluar. Cukup, taijin telah memerintahkanmu keluar. Sekarang pergi dan keluarlah. Lusan terhuyung. Melihat para pengawal yang tersenyum padanya dan rata-rata mengejek di luar tiba-tiba nelayan ini meneridih. Begitukah kehidupan di kota besar? Gampang sekali orang melupakan asalnya. Seperti kuehe hon itu, tiba-tiba congkak dan angkuh. Mentang-mentang sudah jadi pejabat tinggi. Namun karena kata-kata kuehe hon terakhir tadi amat menusup perasaannya maka nelayan kasar ini tahu diri juga, menimbang dan merenungkan bahwa apa yang dikata itu adalah betul kuehe hon telah menolong teman-temannya di mingci yang dengan cukup besar. Wang yang dikeluarkan pemuda itu tak tanggung-tanggung. Tapi ketika dia terhuyung di luar dan didorong hampir jatuh mendadak sebuah kereta berhenti di situ dan seseorang meloncat turun. Afuk. Lusap tertegun. Dia mengenal betul laki-laki yang turun dari atas kereta ini, Afuk, temannya. Bekas sesama nelayan yang kini tampak berpakaian perlente dan necis. Ah, Lusan hampir tak percaya itu, mengucek-ucek matanya namun dirasanya penglihatannya itu betul. Dia tidak salah. Itu adalah Afuk. Tapi ketika dia hendak memanggil namun tenggorokannya terasa kering dan letih tiba-tiba Afuk telah meloncat dan lenyap di gedung kuehe hon, membawa semacam peti dan Lusan terbengong. Dia sungguh tidak tahu permainan apa lagi itu. Apa yang dibawa Afuk pula. Namun karena perasaan ingin taunya tiba-tiba begitu besar dan laki-laki ini melonjak akhirnya dia menyelinap dan memutar ke belakang gedung itu, menghindari pengawal yang terjaga dan akhirnya dengan nekat dan berani nelayan ini kembali lagi. Dia menaiki tembok dan anjelok ke bawah. Dan ketika dia berendap dan maju dengan hati-hati maka bayangan Afuk dicarinya dan tiba-tiba ia tertegun, melibat Afuk bicara sambil tertawa-tawa dengan kuehe hon. Haha, kau betul. Afuk. Sampaikan pada Chuang Wei dan teman-temannya rasa terima kasihku. Pemberian ini ku terima, dan bilang pada mereka bahwa mereka tak usah khawatir. Dan Chuang Wei ingin menekankan sekali lagi agar kau tak menolong nelayan-nelayan itu, Tai Jin. Biarkan mereka di bawah kekuasaan Chuang Wei dan bekerja seperti biasa. Tentu, siapa mau mencampuri. Dulu aku terpaksa melakukan itu karena kedatangan Kim Emou Eng, Afuk. Kalau pendekar rambut emas itu tak datang tentu tak sudi aku menolong mereka. Sekarang beres, pendekar rambut emas itu tak pernah datang lagi dan aku tentu membiarkan mereka kelaparan. Haha. Dan Tai Jin sekarang sudah hidup enak. Ya ya, enak dan nikmat. Aku tak mau kehilangan semuanya ini untuk orang-orang Tolol itu, Afuk. Katakan pada Chuang Wei bahwa aku sudah senang dan tak akan mengganggu. Lusan terbelalak. Akhirnya dia tahu bahwa peti yang dibawa Afuk itu adalah uang, penuh dan padat. Kalau dihitung, ada ratusan ribu tel. Terkejut dan sadarlah nelayan ini. Kiranya Kue E. Hon sudah disogok dan menerima semacam upeti dari hartawan-hartawan. Di Ming Chiang, agar dia tutup mulut. Itulah perbuatan hina. Dan ketika Afuk bicara lagi sambil tertawa-tawa dan sejam kemudian pamit pulang. Maka Lusan melihat Kue E. Hon menyisipkan segenggam uang ke tangan laki-laki itu. Pulanglah, dan hiduplah baik-baik. Urus diri sendiri dan bersenang-senanglah dengan uang ini, Afuk. Jangan hiraukan kaum gelandangan itu agar kau selamat. Terima kasih, dan permisi, Tai Jin Dana. Fuk yang berseri-seri menerima segenggam uang akhirnya membuat Lusan tak tahan lagi dan berteriak marah. Kini tahu apa yang terjadi dan sadar bahwa tidak semua temannya di Ming Chiang sengsara oleh perbuatan Chuang Wei dan kawan-kawannya. Ada beberapa di antara mereka yang enak. Afuk dan juga Alok itu, yang kini menjadi tukang pukul Chuang Wei. Maka begitu dia berteriak dan muncul menyerang dua orang itu tiba-tiba Kue E. Hon dan Afuk terkejut bukan main. Hei-i des Afuk diterkam, jatuh terguling. Dan Lusan menyambar sebuah kursi. Dengan marah dia menghantam kepala temannya itu sampai kelengar, kejadian begitu cepat. Dan ketika Kue E. Hon tertegun dan terbelalak pucat tiba-tiba Lusan sudah menyerangnya dan menghantamkan kaki kursi itu. Kau pun jahannam keparat, Kue E. Hon. Kiranya setelah disogok dan hidup senang di sini kau pun melupakan kami. Terimalah beres. Kue E. Hon terpelanting, ditubruk dan mendapat lagi serangan membabi buta. Kue E. Hon kaget karena tak menyangka pembicaraannya didengar, Lusan kini menjadi berbahaya dan marah-marah kepadanya. Dan ketika dia mengeluh dan bergulingan menjauhkan diri maka Lusan yang kalap mengejar dan mengamuk, menghujani pukulan bertubi-tubi dan Kue E. Hon cepat menyambar sebuah kursi yang lain, menangkis dan ketika dia berteriak-teriak dan keributan itu mengundang pengawal. Muka pengawal pun kaget memakai nelayan muda ini, tentu saja menyelamatkan Kue E. Hon yang terlanjur matang biru, menyerang dan mementak Lusan dan karena nelayan itu hanya bersenjatakan kursi sementara pengawal memegang tombak atau golok. Akhirnya kursi yang dibawa nelayan ini hancur bertemu senjata para pengawal, dilanjutkan dengan bacokan atau tikaman yang mengenai tubuh nelayan itu. Lusan mulai terhuyung-huyung dan mandi darah. Keadaannya berbahaya. Dan ketika dia menerima sebuah tusukan tombak maka lambungnya terkuak dan pemuda itu pun roboh. Cep. Lusin masih berusaha bangun. Sambil memaki-maki namun juga mengeluh pemuda itu berdiri lagi, menerima bacokan golok dan roboh, bangkit lagi namun kali ini menggelepar. Pinggangnya tersabet dan mandi darahlah nelayan itu. Dan ketika dia mengerang dan melotot memaki Kue E. Hon maka Kue E. Hon menyuruh pengawal membunuh nelayan itu. Penggal kepalanya. Lusan tak dapat mengelak. Sebatang golok menyambar lehernya, tak dapat dikelit dan munketlah darah segar dari leher nelayan pemberani itu. Kue E. Hon terpaksa membunuh karena Lusan telah mengetahui permainannya, bisa berbahaya membiarkan nelayan itu hidup. Dan ketika nelayan itu binasa dengan kepala terpisah dari tubuhnya maka Kue E. Hon menyuruh lempar mayat temannya itu ke sungai. Buang mayatnya, bersihkan tempat ini. Pengawal sudah bekerja. Lusan yang malang dibuang begitu saja mayatnya, akhirnya ditemukan teman-temannya di Ming Chiang dan kaum pelayan itu pun geger. Tapi karena mereka tak mengetahui siapa yang membunuh nelayan itu dan mereka menyuruh lagi yang lain maka berturut-turut mayat baru pun mengapung di sungai itu, menjadi korban keganasan Kue E. Hon karena sekarang pemuda ini merasa terancam kedudukannya. Siapa yang datang bakal disikat. Pemuda yang dulu lembut ini mendadak berubah begitu keji, harta dan kedudukan benar-benar telah merubah watak pemuda ini. Dan ketika delapan nelayan yang lain datang di Sapu Kue E. Hon maka seperti yang kita ketahui akhirnya kaum nelayan di Ming Chiang itu pun ketakutan dan tak berkutik lagi. Tak ada yang berani lagi pergi ke kota raja karena setiap ada yang ke sana tentu pulang tanpa nyawa, mereka itu tak tahu siapa yang membunuh. Hanya dugaan tertuju pada Chuangwi, hartawan itulah yang menjadi sasaran. Dan ketika mereka kian membenci namun tak berdaya di tangan hartawan itu maka kehidupan yang menyedihkan kembali berulang seperti dulu. Ketidaknya adilan selalu memancing persoalan. Ketidaknya adilan selalu memancing permusuhan tapi karena ketidaknya adilan itu tampaknya sedang berkuasa dan rakyat kecil ini kehabisan suara untuk berteriak-teriak lagi maka ketidaknya adilan itu berada kembali dan menggelas mereka. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Kue Ehon berubah 180 derajat? Bagaimana pemuda itu bisa demikian kejam dan tega terhadap bekas teman-temannya sendiri? Bukankah dia harus ingat bahwa kedatangannya dulu ke kota raja adalah dalam misi memperjuangkan nasib teman-temannya? Ah, kehidupan memang merubah segala galanya. Lingkungan dan faktor, faktor lain ikut menunjang. Dan karena kebetulan Kue Ehon merupakan manusia lemah dalam menghadapi semuanya ini maka masuk dan berubahlah sifat pemuda itu. Dulu, ketika Kue E Lopek datang dan memintanya bantuan memang Kue Ehon pernah menolong, apalagi setelah pendekar rambut emas turun tangan, pendekar yang ditakuti dan membuat. Pemuda ini gentar. Namun setelah berkali-kali Kue E Lopek datang mengganggu dan pendekar rambut emas juga tidak muncul lagi maka keberanian dan ketidaksenangan Kue Ehon muncul, apalagi setelah disudutkan Hektai Jin, kerabat cuang W itu. Beginikah sikapmu meminta tolong aku? Ingat, saudaraku di Ming Chiang itu juga perlu hidup senang, Kue Ehon. Kue Ehon tertegun. Ingat, menteri itu menyambung lagi apa yang dapat diberikan kawan-kawanmu di Ming Chiang itu kepadamu. Apa yang dapat mereka berikan kalau kau menolong mereka? Mereka ker, pengemis, miskin yang hina, Kue Ehon. Mereka tak dapat mengantarmu dalam taraf hidup seperti yang sudah kau peroleh sekarang. Ingat dan sayangi segala kedudukan dan harta yang kau nikmati itu, atau semuanya akan hilang dan Kyokin atau Sam Hwa akan meninggalkanmu. Kue Ehon pucat. Disebut-sebutnya dua nama terakhir ini membuat dia menggigil, itulah dua selirnya. Terkasih yang paling disayang, semenjak dia kehilangan Siong Hai, hadiah dari pangeran Ye Ufu dan burcat Kue Ehon membayangkan itu. Tanpa harta tak mungkin dia dapat bergelimang dan bersenang-senang dengan wanita cantik. Ah, itu terlalu berbahaya. Bisa mati kurus dia. Dan ketika Hek Tai Jeng pergi dan meninggalkannya untuk merenung sendirian maka Kue Ehon mengangguk-angguk dan sependapat. Memang betul, kawan-kawannya itu, para nelayan di Mingciang, apa yang dapat mereka berikan kalau dia berhasil menolong mereka? Apa yang akan dia peroleh? Dapatkah mereka memberi jabatan tinggi dan wanita cantik? Dapatkah mereka memberi harta dan kesenangan? Bah, mereka itu orang-orang miskin, kerekata Hek Tai Jeng. Paling-paling hanya ucapan terima kasih dan sebutan pahlawan yang kosong belaka. Sebutan itu sendiri tak akan membuat dia memperoleh kedudukan, harta dan wanita cantik. Sebutan itu tak berguna baginya karena hanya abstrak belaka. Hidup seperti sekarang inilah yang penting, bergelimang dalam kesenangan dan kenikmatan. Bukankah tujuan orang hidup adalah memperoleh kesenangan dan kenikmatan? Dan karena kawan-kawannya di Mingciang itu tak mungkin memberinya kesenangan dan kenikmatan seperti yang dia peroleh sekarang, maka Kue Ehon mulai berbalik haluan dan acuh terhadap teman-temannya itu, dan diam. Cuang We dan bartawan lain memang memberinya semacam upeti kepada pemuda ini. Bukan karena takut terhadap Kue Ehon melainkan terhadap pelindung di balik pemuda itu. Kue Ehon tak menyadari bahwa cincin berharga di tangannya itulah yang memberikan semua itu. Tak menyadari bahwa berkat cincin ini Hektai Jin gentar kepadanya, karena cincin itu adalah tanda sebagai orang dekat Kaisar, sahabat atau orang yang pernah menanam budi kepada Kaisar dan karena cincin itu melekat di jari pemuda itu dan Hektai Jin melihat ini maka terkejutlah pembesar itu dan segera terbelalak, tentu saja menyelidiki dan menteri ini tertegun kiranya pendekar rambut emas berada di balik semuanya itu, memberikan cincin ini kepada Kue Ehon karena kebetulan pendekar itu bertemu dan tertarik kepada pemuda ini, melihat kejujuran dan keberaniannya sewaktu di Ming Chiang. Tentu saja pendekar rambut emas tak menyangka perubahan yang sekarang terjadi pada diri pemuda itu, yang sekarang telah dipanggil Kue Eta Jin. Dan karena menteri Hekt akhirnya tahu bahwa ada semacam persahabatan di antara pemuda itu dengan pendekar rambut emas, yang dulu telah menolong dan menyelamatkan Kaisar dari peristiwa pemberontakan, maka sebenarnya terhadap pendekar inilah menteri itu menaruh segan dan takut, bukan kepada Kue Ehon pribadi karena betapapun pemuda itu adalah bekas seorang nelayan biasa, yang tentu saja secara diam-diam di Cibir dan di EJ Hektai Jin. Dan karena Kue Ehon tak menyadari keberuntungannya ini, dan menganggap semuanya biasa maka pemuda itu pun akhirnya congkak dan sombong, melihat sikap hormat dan takut orang lain kepadanya, bahkan Hektai Jin sendiri. Hal yang tentu saja membuat menteri itu mendongkol DN gemas, diam-diam lalu merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan pemuda itu, membuat balasan. Dan ketika hal itu dapat dilakukannya dan secara perlahan tetapi pasti Kue Ehon telah masuk perangkapnya, maka menteri ini pun akhirnya berbalik sikap dan berani kepada Kue Ehon, tak segan-segan lagi, terbukti dari suatu percakapan di mana suatu ketika mereka tampak berjekok, masalah cuang weh. Hektometer, aku tak mau lagi didatangi kawan-kawanku itu, Tai Jin. Beritahukan pada saudaramu agar tidak melampaui batas. Saudaramu itu keterlaluan juga. Eh, apa maksudmu? Menteri Hek menanya, memandang tajam. Bukankah kau tak usah menghiraukan mereka dan diam saja? Hektometer, Kue Ehon gemas. Aku berkali-kali dirong-rong masalah ini, Tai Jin. Bahwa saudaramu bertindak tak adil dan memeras nelayannya. Tadi Pue E Lopek datang kepadaku dan minta bantuan uang, katanya untuk pelunas hutang. Dan kau beri? Tentu saja. Aku datang di Kota Raja karena memang ingin memperjuangkan ini, Tai Jin. Aku minta agar saudaramu tidak keterlaluan atau aku melapor pada Kaisar. Haha Hektai Jin tiba-tiba tertawa bergelak. Kau sekarang sombong dan congkak, Kue Ehon. Mentang, mentang sudah menjadi menteri muda lalu mau coba-coba menguasai aku. Eh, coba ku tanya kau. Dari mana semua jabatan dan harta yang kau dapatkan ini? Dari mana semua kesenangan dan nikmat hidup yang kau peroleh itu? Kue Ehon tertegun. Dari Pangeran Yeufu. Haha, jangan menghayal, anak muda. Akulah sebenarnya yang berdiri di balik semuanya ini. Kau berhutang banyak sekali kepadaku, tak terhitung. Kalau aku tak memujuk dan mempengaruhi Pangeran Yeufu tentu kau tak akan menjadi menteri muda. Kalau aku tak ada di sini belum tentu kau dapat memperoleh nikmat dan kesenangan yang besar. Ha, ha, ingat itu, Kue Ehon lengat kedudukan dan toko-tokomu yang besar. Ingat berapa uang yang sudah ku berikan padamu. Apakah kau kira cuma, cuma saja dan aku gudang uang, yang tidak habis diam bili? Bodoh. Cuang W adalah tambang emas bagiku, Kue Ehon. Tak usah kau ungkit-ungkit itu dan diam sajalah. Kue Ehon terbelalak. Tambang emas? Ya, kiramu apa? Kau mau tahu? Ha, ha, baiklah, Kue Ehon, dengar dan lihatlah ini baik-baik. Cuang W dan kawan-kawannya itu adalah tambang emas. Bagiku. Mereka itulah yang setiap kali mengisi peti uangku kalau habis ku berikan padamu. Dengan lain kata, hasil di Ming Chiang, itu salah satu sumber hidupku, karena aku masih mempunyai sumber-sumber hidup yang lain. Dan karena kekayaanku banyak berkurang kalau aku memberimu ini itu maka kekayaan itu harus ditambah dan cuang waserta kawan-kawannya itulah yang mengisi. Kau jelas? Kue Ehon terkejut. Jadi kalau begitu, tanda petik. Benar, harta dan uang yang kuberikan padamu adalah hasil dari Ming Chiang itu, anak muda. Karena itu jangan kau bercuap-cuap lagi kalau tak ingin menderita, haha. Kue Ehon tertegun. Tiba-tiba dia sadar bahwa kiranya sumber dari semuanya itu justru Hek Tai Jin ini, menteri itu memang mengurusi sungai dan hutan. Tapi karena belum yakin dan masih penasaran dia bertanya lagi. Tai Jin, jadi selama ini kau mendapat uang suap? Dari hartawan-hartawan di Ming Chiang itu. Haha, bukan suap, kue Ehon, melainkan uang kebijaksanaan yang mereka berikan kepadaku sebagai imbalan. Bukankah kalau aku melarang atau mempersempit ruang gerak mereka maka cuang we dan lain-lainnya itu tak dapat bekerja? Nah, ini namanya. Uang kerjasama, kue Ehon. Bukan suap karena itu. Adalah hasilku melindungi mereka. Tapi sama saja. Dengan begitu kau melindungi orang-orang macam saudaramu itu yang arti memeras nelayan. Hektometer, jangan terlalu keras, kue Ehon. Orang hidup memang diperas atau memeras, dimakan atau memakan. Bukankah kau bukan anak kecil lagi? Dimanakah orang hidup menikmati hasil dengan begitu saja? Mereka nelayan-nelayan itu adalah orang-orang bodoh, kue Ehon, dan sudah menjadi hukum dimanapun di dunia ini bahwa orang bodoh makanannya orang pintar. Terima kasih. Terima kasih.